. Pengadilan Negeri Bil Bandung menggelar Sidang Perdana Dadang Darajat, Kades Majasetra Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung karena dugaan mengkampanyekan caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Nasdem, Senin, 19 Februari 2024. Perbuatan Dadang Darajat Sang Kades Majasetra itu terjadi di Aula Kantor Desa Majasetra pada Jumat 22 Desember 2023, Pumas PNBil Bandung, Kusman, mengatakan, Sidang Dadang Darajat dimulai pada pukul 9 WIB, dengan agenda hanya sebatas pemeriksaan identitas terdakwa. Seharusnya, agenda sidang kemarin adalah pemecaan dakwaan, namun sidang terpaksa ditunda lantaran terdakwa meminta didampingi oleh kuasa hukumnya. Sidang akan dilanjutkan pada selasa 20 Februari. Sidang pertama kemarin juga sempat ricu. Aksi adu jotos terjadi di luar gedung PNBil Bandung beberapa saat setelah rombongan terdakwa dan pelapor keluar. Ivan, salah satu korban pemukulan sekaligus pelapor mengatakan, insiden bermula saat rombongan Kades Majasetra keluar dari gedung PNBil Bandung. Saat itu, rombongan melihat ke arah rombongan pelapor. Kemudian anak dari terdakwa yang berinisial Z melempar botol ke arah rombongan pelapor. Kami hendak pulang, kata rekan saya mereka melihat ke arah kami, kemudian kami dilempar botol, ujar Ivan. Aksi pelemparan botol tersebut, lanjut Ivan, memancing terdakwa berlari ke arah rombongan pelapor. Langsung lari dan mukul. Saya luka di bagian kepala dan telinga, yang satu lagi memar di wajah, tutur dia. Ivan mengaku langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Balenda. Udah melapor ke Polsek, ungkap dia. Kepala Kepolisian Resort Bala Indah Kompol Teddy Rusman pun membenarkan korban sudah melaporkan kejadian itu. Korban sudah melaporkan ke Polsek dan kami tangani, kata Teddy Singkat. Korban pengeroyokan oleh tim SES atau timnya Bapak Tadang Derajat, KTS Majasetra. Kang Ipan korbannya, banyak sekali yang pemukulannya ada dalam video. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.